Operasi Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Sumatera menangkap seorang tersangka penjual satwa dilindungi melalui media daring atau online di Namorambe, Kabupaten Deliserda. Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan 10 satwa yang dilindungi oleh undang-undang seperti 2 ekor monyet ekor panjang, 4 ekor lutung, dan 4 ekor kukang. Operasi berawal dari informasi masyarakat di daerah Namorambe, tim kemudian bertindak dengan melakukan operasi. Dari operasi ini, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial HG dengan barang bukti 2 ekor monyet ekor panjang, 4 ekor lutung, dan 4 ekor kukang. Berdasarkan keterangan tersangka, satwa tersebut didapat di daerah Sibiru-Biru, Deliserda. Dengan memasang jaring di pohon yang sedang berbuah, kemudian satwa disimpan di dalam kandang dan dijual secara online. Tidak ada sih, saya lihat Google gitu kan, jadi ada gitu, yang tengok, jika saya cari tahu hewan gitu. Jadi ada yang mencari dari internet. Jadi caranya abang gimana? Memposting foto-fotonya dulu? Saya hubungi nomornya, nomornya kan ada itu, kalau ada yang datang ini, kamu hubungi saya gitu. Sementara itu, Kepala Gagum KLHK Wilayah Sumatera, Edward Sembiring menegaskan, tersangka akan dijerat dengan Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual satwa dilindungi secara online. Dan tim kami langsung bergerak begitu mendapat informasi. Sebenarnya informasi ini justru kami mendapat dari pekan baru awalnya. Kawan-kawan kami yang di pekan baru menginfokan ke kami di sini, langsung teman-teman bergerak dengan mitra yang ada, masyarakat yang ada yang membantu kami. Penangkapan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi masyarakat, agar tidak melakukan perdagangan hewan langka. Deddy Julki Flita Rigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.